Intro Salam sejahtera bagi kita semua, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bang Ebana pun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Pengkotbah 8 ayat 17 Allah tak terbatas, tak terselami. Tuhan menggenggam kita, bukan kita yang menggenggam Tuhan. Tuhan datang terlebih dahulu pada kita, maka kita bisa datang dekat padanya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan lah yang mencari kita untuk diselamatkannya. Tuhan memberikan kita kepintaran dan hikmat, tetapi kepintaran dan hikmat kita terbatas untuk menyelami Tuhan. Tuhan sumber hikmat dan bijaksana, Tuhan sumber hidup dan damai sejahtera. Betapa dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Siapa yang pernah memberi sesuatu kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memberikan semua pada kita. Siapa yang memberi nasihat padanya, bukankah dia penasehat ajaib, raja yang perkasa. Segala sesuatu ada dari dan oleh Allah dan kepada dia, bagi Tuhan lah kemuliaan selama-lamanya. Sekalipun kita memberikan seluruh hidup kita untuk mengerti dan memikirkan semua pekerjaan Tuhan, tetap kita tidak pernah dapat menyelami, memahami Allah. Kita sangat terbatas. Walau mungkin kita berkata, saya tahu Tuhan, itu hanya klaim kosong. Kita tidak tahu apapun akan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Walau Tuhan memberitahukan kepada kita, tetapi kita tidak pernah bisa menyelami semua jalan-jalannya. Akal pikiran kita terbatas. Kita tidak pernah sampai kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menuntun kita. Hanya oleh iman percaya kepada Tuhan yang tak terbatas itu, kita dapat mengerti dan percaya padanya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan memberi kita semuanya. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Kita ini hanya debu yang diberi nafas hidup. Ibarat sebutir pasir di dalam tangannya, tetapi sungguh dilindungi dan dijaganya. Cukup percaya dan menerima Allah yang tak terbatas melampaui semua keterbatasan kita. Allah yang kudus memberi kita orang yang berdosa ini akses masuk ke dalam kekudusannya, ke dalam surganya. Ini tak terselami dan tak terpahami oleh kita. Seperti tingginya langit dan bumi demikianlah tingginya jalan dari jalan Tuhan dari jalan kita. Rancangan Tuhan dari rancangan kita. Karena itu serahkan semua jalan-jalanmu pada Tuhan yang berkuasa tak terbatas itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang kami dengar. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dan keberdosaan kami. Sehingga kami tidak dapat sepenuhnya menyelami jalan-jalanmu. Tapi tolonglah kami supaya tetap percaya dan mengandalkan engkau Allah yang tak terbatas, Allah yang berkuasa di seluruh kehidupan kami. Supaya kami tetap taat setia percaya kepadamu dan melakukan kehendakmu. Dan apapun yang harus kami jalani di dalam kehidupan kami, kami tetap percaya engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia, percaya, dan mengandalkan engkau di seluruh kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia ala Bapak, persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton!